assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel arjano kripto yuhuu hai woi apa kabar kalian hari ini semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi biris wow meskipun warnanya hijau tapi masih berasa biris ya karena Bitcoin masih tertan di bawah Rp17.000 apalagi kemarin ya sampai dengan Rp15.000 harga Bitcoin dan gila banget penurunan ya tapi ada beberapa altcoin yang sepertinya terjadi pemompaan yang luar biasa termasuk pit token sepertinya lagi pemompaannya di atas ratus persennya nah untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup telegram ajana kripto karena di sini masih banyak banget nih hadiah bisa kalian dapatkan dari kami selain itu juga kalian bisa langsung Twitter resmi dari ajana kripto biar nggak ketinggalan nih tentang informasi terbaru dan terupdate nya Oke seperti seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan kripto karansi nah ini datang dari salah satu coin memek favorit saya adalah Dogecoin Oke sepertinya hari ini agak lumayan nih pemompaan dia diantara beberapa kone-meme lain sepertinya agak mimpin ya termasuk dari Siba ini seperti Dogecoin lebih kencang banget dalam waktu 24 jam terakhir ini dan pemompaannya di atas 7,4 persen kalau kita disini harganya dia diantara beberapa altcoin yang penurun yang luar biasa ternyata Dogecoin masih tertahan di atas seribuan rupiah dan dampak setelah Elon Musk membeli Twitter sebanyak 44 miliar dolar sepertinya Dogecoin menjadi hype banget ya dalam beberapa hari terakhir bahkan kemarin sampai menyentuh ke angka di atas dua ribuan rupiah dan hari ini lagi stand banget di angka 1200-an dan si Allah juga mengomentari tentang apa yang sebenarnya membuat FTX exchange tersebut itu mengalami kegagal atau mengalami ke kebangkutan bahkan efek tersebut berhutang kepada krediturnya lebih dari 3 miliar US dollar dan ini jelap banget tidak diragukan lagi mereka ini kehilangan kepercayaan pada si salah satu pendiri FTX exchange dengan setidaknya 1 miliar dolar dana pelanggan itu menghilang dari petukaran kripto yang saat itu runtuh dan runtuh itu di bulan ini lah ya di bulan November ini makanya banyak yang memprediksi bahwa winter season kripto karansi masih berlanjur kata sampai dengan akhir tahun 2023 ya bukan 2022 karena banyak sekali beberapa kejadian yang membuat beberapa para investor itu enggak percaya tentang kripto karansi jadi mereka khawatir dana mereka ketika melakukan investasi di kripto karansi karena banyak ada yang dikena Hai kemudian runtuhnya Terra Luna kemudian juga banyak mengalami kebangkutan beberapa pertukaran kripto jadi banyak banget alasan yang membuat beberapa para investor itu enggan untuk menginvestasikannya lagi ke kripto karansi yang mana membuat harga Bitcoin juga sepertinya malah maha banget kemudian ada yang informasi juga dari Alex Valetis adalah pendiri W3T dan mantan pendiri dari ethereum ya menyelidiki bahwa detail penting Dogecoin dalam penelitian terbarunya Valetis juga menggunakan dasar-dasar sekalabilitas dan kasus penggunaan Dogecoin dalam serangkaian di dalam tweetnya tersebut menurutnya itu Dogecoin adalah blockchain layar pertama mandiri yang berjalan pada mekanisme konsensus pembuktian kerja Dogecoin dimodelkan setelah lucky coin dan late coin seperti dalam LTC katanya Dogecoin adalah blockchain POA terbesar kedua setelah Bitcoin itu menggunakan teknologi script yang menyeratkan bahwa peralatan penambangan Bitcoin SA256 itu tidak dapat digunakan untuk penambang Dogecoin sebaliknya juga bahwa penambang itu harus membeli perangkat FPGA dan ASIC yang kurang bertenaga untuk menambangnya tersebut jadi katanya blockchain dari si Dogecoin ini hampir sama seperti dari blockchainnya si Bitcoin selain itu juga Dogecoin akan segera dilakukan di hackathon menampilkan semua proyek global yang dinilai secara langsung dari si Dogecoin nah kalau kita lihat di sini ada beberapa pembertahuan atau pemberhahuan yang dilakukan oleh si Dogecoin oke kalau kita lihat di sini ada lihatlah dekataton di sini peserta hackathon menggunakan Dogecoin di wilayah Australia mata uang seperti itu jadi sepertinya ini sudah merajak ke negara Australia yes mungkin itu aja yang saya sampaikan kepada kalian semua ingat-ingat ya semuanya disclaimer oleh Dior kenapa? karena oleh keuangan dari kalian sendiri selalu gunakan orang yang aman dan santai jadi apabila mereka dalam keadaan biuris, bulis dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santui terima kasih siiii